Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Balik lagi di Mermotoshop 58 Gimana nih teman-teman kabarnya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pastinya ya kan Amin Udah lumayan lama ini kita gak upload ke Youtube Kali ini ada kesempatan buat highlight review CBR150 yang terbaru K45R tahun 2021 Karena gak sedikit ya Cing Yang dateng ke kita ini khususnya pengguna CBR150 terbaru ini Mereka masih bingung punya uang apa yang mau dibelanjain gitu Akhirnya kita tawarin lah Mudah-mudahan nanti part yang disebut ini bisa jadi referensi teman-teman Besok mau belanja apa nih? Udah di wishlist ya kan? Langsung aja kita review dari bagian windshield Menurut gue windshield standarnya itu kurang greget Makanya kalau ganti windshield itu signifikan banget perbedaannya Kalau yang standar kurang tinggi Atau kurang cembung ke depan Makanya si ownernya ini mau ganti windshield ke windshield respro Ini produknya respro Warnanya clear Terus ada kombinasi gradasi Kayak ala-ala karbon gitu Biar lebih manis tampilannya Ada juga kita warna smoke sama full clear Kalau yang ini kita pasang harganya Rp120.000 Oh iya dia juga tebel cing Ketebelannya itu 3mm Terus modelnya juga model windshieldnya double bubble Gak cuma cembung doang tapi dia dua kali ya Gimana? Keren kan? Tuh Rp120.000 murah banget Cakep Terus ke bawah sedikit nih Di bagian bawah kita juga pasangin winglet Ini aktualnya winglet punya CBR250RR Tapi bisa juga di aplikasiin ke CBR150 ini cing Harganya murah Rp120.000 Bukan WTP atau stiker Ini carbon original Produknya MR Carbon Tuh Beda banget sama pas pertama kali dateng Sayangnya gua gak ada foto pas pertama dateng Terus lanjut ke bagian cockpit Si ownernya udah ganti juga nih Mas remnya Tapi sebelumnya gua mau info Ini yang pertama kali diganti Selang rem cing Karena selang rem yang diganti ini Ini bahannya saat baja Mereka TDR Terus warnanya black carbon Harganya Rp120.000 Dia punya keunggulan lebih Ketimbang selang rem standar yang masih berbahan karet Jadi Even kalo misalnya Mas remnya ganti Terus ngedorong minyak remnya lebih padat Jadi si selang rem ini Lebih konsisten Buat nyampein ke kaliper ya kan Lebih mantep pastinya Kecuali Selang rem standar Mungkin masih ada Si rawan Rawan melar ya gitu Terus Mas remnya pake KTC racing Konstruksinya bagus Solid Terus dia juga Folding lever Jadi Nah kayak gini Kalo jatuh Otomatis ke atas ya kan Otomatis Bakal ngelipat ke atas Jadi Untuk meminimalisir Kerusakan Pada tuas rem Ataupun tuas kopling Ya Nah karena koplingnya juga sama cing Ini juga Bisa ngelipat Jadi kanan kiri Kalo jatuh aman dia Terus Kalo KTC Kebagian koplingnya ini Juga bisa di adjust Jaraknya Kalo misalnya kita puter Bisa dia Dijauhin Kalo kita puter sebaliknya Sama dia jadi Lebih mendekat gitu Harganya terjangkau banget nih Ini cuman 950 ribu Kanan kiri Tapi temen temen Bisa ngerasain Feel pengreman Sama feel kopling Yang lebih Jauh lebih nyaman menurut gue Ya kan Koplingnya enteng Ini enteng banget ini Terus Master remnya juga Empuk banget Dijamin joss deh 950 itu Temen temen juga Udah dapet Free kabel switch rem Nih Ini koplingnya enteng banget nih Satu jari aja udah nyaman banget Alah alah Apa ya Alah kok satu kali ya kan Gimana tertarik gak Buat upgrade master remnya juga Oh iya Nih lagi nih Apa Master remnya juga enak Empuk Nah ini dia Ini fluid tanknya Udah kita ganti juga Bukan Bukan fluid tank Atau tabung minyak rem Bawaan KTSC Ini Tabung big Yang ukurannya 45 mili Terus Diganti Atasnya covernya Pake cover CNC Terus bracketnya Ini bracket Rice Pro Ini bahannya aluminium Jadinya lebih Rapih ya Terimbang kita Pake Bikin bracket-bracketan gitu Kalau ini harganya 120 ribu Untuk bracketnya Murah lah Kalau Pro Guard sih Honornya udah pasang sebelumnya Sama Pone holder Terus Side pad Atau Tank pad samping Ini enak banget sih Kalau kita tuh lagi riding Buat nge grip Paha ke tank itu lebih nyaman banget ya kan Mau konring juga enak Nempel Oke lanjut ke bagian body firing Ini udah terpasang frame slider Cing Receh banget Cuman 180 ribuan Tapi dia Fungsional banget Karena gue udah ngalamin Kejadian itu Alhamdulillah body firingnya aman Nah Kenapa sih Kita harus pasang ini Di motor kita Karena menurut gue Body firing saber 150 ini lumayan mahal ya Jadi kita Sedia payung sebelum hujan lah At least kita udah Mengantisipasi Sebelum terjadinya crash Atau motor jatuh konyol Kayak gitu Nah Aman gak Kalau misalnya kita jatuh Bakal merusak Sasis gak Kayak gitu Ada juga yang nanya kayak gitu Kalau gue sih Sepengalaman gue Memang-memangnya ini aman Karena Si Frame slidernya ini Gak langsung Dibaut ke sasis Nah dia ada Dudukannya lagi Jadi ada kayak Semacam Bosingan Nah kayak gini Bosing atau Bracket lah Kalau kita bracket Atau bosingan yang panjang ke dalam tuh Baru ada penyambungan lagi Ke sasis Even motor jatuh Ya kan Itu yang bengkok paling cuman Si baut Jalur slidernya Atau Yang penyambung besinya itu Gak bakal nyampe ke sasis Nah Sekarang temen-temen Tinggal Pilih nih Mau pasang atau enggak Itu balik lagi Ke selera masing-masing Yang penting tadi Kita udah kasih tau Udah sharing Fungsinya si Frame slider ini apa Jadi kita Mengantisipasi aja Terjadinya Kerusakan di bagian body fairing Yang cukup parah Ketika kita crash Yang pasti nih Barangnya Mantep banget sih Nah sekarang lanjut Ke bagian Footstep Footstep standardnya Udah diganti Ke footstep underbone Di pro racing Siapa sih Gak tau merk di pro racing Ini sering dipake juga Di ajang balap Jadi soal Kualitas Durabilitas Aman lah pokoknya Yang pasti Pergantian footstep ini Bikin posisi riding Temen-temen Jadi lebih sporty Makin racing Grip paha ke tanky Juga lebih dapet Terus dia juga bisa Disetup jaraknya Nah ini ada lubang-lubang Bautnya Jadi temen-temen bisa Setup sesuai selera Gak tau gaya riding Masing-masing lah Gitu Ini juga tuas Remnya empuk banget Ya kan Ini bisa dipasang juga Ke CBR 150 Yang K45G K45N Atau yang lokal Ini harganya 1.250.000 Cing Ada warna hitam Sama silver Kalo ini tambahan Breaker aja Breaker tambahan Untuk Silinser knalpot Karena Kalo Pusep underbone Pro beda sama R1533 Yang ada breaker Untuk dudukan knalpotnya Kalo ini Memurah Disini cuman 25.000an Jadi kalo misalnya Masih akal-akalan Maik kawat Atau plat Bisa ganti kesini Jadi lebih rapi sedikit Nah kalo untuk knalpot racingnya Itu menggunakan knalpot race pro Tipe GP Jadi cocok banget nih Buat temen-temen yang Suka karakter suara Gak terlalu bacot Bisa pake ini Nah ini harga Sleep onnya itu Slinsernya aja Rp 975.000 Kalo untuk full system Rp 150 Itu harganya Rp 1.250.000 aja Nah sekarang gambar suaranya Langsung recheck sound yuk Sekalian Kalau emang suka Sama suara knalpot yang adem Gak terlalu berisik Ini rekomend banget Cing Mantap Gimana? Saya ganti knalpot Nah terakhir nih Teltid Teltid udah terpasang Ini universal Harganya Rp 100.000.000 Untuk dudukan plat nomor Jadi buat temen-temen Yang mau lepas sparkboard Kita juga ready Teltidnya Tapi ini belum terpasang Lampu sennya Gue sih lebih prefer Lampu belakangnya diganti Ke stop lamp 3 in 1 Kita punya JPA Harganya Rp 400.000.000 Kalo belum pasang stop lamp Ya pasang harusnya Pasang sennya Karena Menurut gue Kalo pasang stop lamp itu Jadi lebih Apa ya Lebih sporty lah tampilannya Terakhir Sebut terakhir nih Terakhir Gue mau info sharing juga Ke temen-temen Seber 150 yang terbaru nih Yang K45R Jadi Ini sebetulnya sih Gak jauh beda ya 11-12 sama Seber 150 versi sebelumnya Karena ada beberapa part Yang bisa dipasang Ke CBR yang sekarang Sama Seber sebelumnya Kayak Underbond Terus Master Ram Kita juga punya Gas Pontan Bisa juga dipasang kesini Terus ada Fuel Cap Kita punya Can Moto Banyak lah Beberapa part Bisa di aplikasiin Ke motor ini Terus termasuk Velg Velg juga bisa Kalo mau di upgrade Velgnya Ke tapak kaki yang lebih lebar Kita punya Virocy Ukurannya 4,5 inch Karena kita tau nih Bodi belakangnya udah agak Lumayan besar ya Dibanding Velg sebelumnya Tuh Tapi Kayak Kurang enak aja gitu Diliatnya kalo masih Pake velg standar Yang masih 3,5 inch Better upgrade juga nih Lebih gurih kayaknya Kita juga punya Bannya Kita disini pake Ban Pirelli Diablo Rosso Sport Itu pake 150 Velgnya Virocy 4,5 inch Asli Enak banget Diliatnya Ideal banget Kalo ini main standar kan Cuman baru Ganti ban aja Tapi sih masih Kayak kurang Geget gitu Cuman ya Step by step aja Cicil Cicil part-partnya Kan juga lama-lama OTW ganteng lah Pake motornya Mudah-mudahan Part-part yang tadi gue sebut Bisa jadi referensi kalian nih Nanti Dateng lah Dateng kesini Udah ada gambaran Apa yang mau dipasang Itu aja sih Review singkatnya Thank you banget Buat yang udah nonton Sorry kalo ada kata-kata Yang kurang Atau gak enak Nyapainnya gitu Sampai ketemu lagi Di review selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax